Ex-menko Kemaritiman Rizal Ramli tutup usia, pada Selasa, 2 Januari 2024. Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengaku memiliki pengalaman dimentori oleh mendiang Rizal Ramli. Menurutnya, Rizal merupakan sosok senior yang konsisten dengan nilai dan semangat perjuangan. Rizal sosok senior yang memberikan keteladanan semangat perjuangan, baik dalam jabatan maupun di luar jabatan di pemerintahan, beliau tetap konsisten dengan nilai dan semangat perjuangan, kata Masinton, saat ditemui di rumah Duka Jalan Bangka 9, Kemang, Jakarta Selatan, pada Rabu, 3 Januari 2023, dini hari. Masinton mengaku Rizal Ramli adalah sosok yang menginspirasinya dalam hal kritisisme. Hubungan antara keduanya, kata Masinton, terus terjalin hingga akhir hayat Rizal Ramli. Lebih lanjut, Masinton mengaku bersama teman-teman sejawatnya yang juga dimentori Rizal kerap menirukan gaya bicara Ex-menko Kemaritiman itu. Bahkan, usai mencontohkan saat ia menirukan gaya bicara Rizal, tampak kedua mata Masinton tampak berkaca-kaca menahan kehilangan mendalamnya. Itu yang selalu kami ingat dengan beliau, yang mana beliau tekankan tentang idealisme dimanapun berada. Tentu kami kehilangan figur, kata Masinton. Kabar Rizal Ramli meninggal dunia ramai dibicarakan di media sosial. Dari informasi yang beredar, Rizal Ramli meninggal dunia di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, RSCM, Jakarta. Kabar meninggal Rizal diungkap staf Rizal Ramli, Triwibo Santoso. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.